Jelang Pilpres 2024, publik kembali dihantui segregasi sosial yang meruncing akibat polarisasi politik dari Perang Opini, diksi-diksi kasar di media sosial pada pemilu 2014 hingga terbentuklah istilah cebong dan kampret. Masuk tahun 2019, pertarungan nyatanya belum juga usai dan justru semakin diperparah dengan beberapa faktor. Di antaranya perselisihan antara kedua kelompok ini berlanjut pada tataran legislatif dan eksekutif. Faktanya, pasca Pilpres 2019, toleransi beragama belum juga pulih. Hal ini tercermin dalam indeks toleransi beragama yang drop 11,27 pada 2020. Apabila hal ini terus terjadi, pemilu 2024 mendatang berpotensi terjadi kembali segregasi sosial yang akan sangat mudah membuat negara terpecah atas dasar perbedaan ideologi atau pilihan politik. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang kembali mengusung baca pres Prabowo Subianto justru mengaku apapun yang terjadi dalam pemilu 2014 dan pemilu 2019, pada akhirnya semua pihak kembali saling membantu lagi. 2019, kita berantem kayak apa, ya kan? Setelah pemilu, kita ketemu lagi, Pak. Saling ketemu lagi, saling berurusan lagi, gitu kan? dan harus saling membantu lagi, gitu kan? Jadi ngapain lah? Jadi, saya teman-teman ya, di DPR juga, kita kadang-kadang kan kelihatan apa, terlalu tegang. Tapi sebetulnya kita nih ada satu mindset pemikiran yang sama. Udah lah, pemilu kita laksanakan tugas masing-masing dari partai, tapi setelah pemilu kita kembali, ya kan? Bekerja sama bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik. Sementara menurut salah satu anggota tim delapan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan berpendapat, istilah cebong kampret seharusnya dilupakan. Pemilu bukan ring tinju, dan kampanye bukan ajang tipu-tipu. Sehingga diharapkan pemilu 2024 akan lebih sehat, kondusif, dan berkualitas. Menurut saya sudah waktunya memang kita mengedepankan gagasan. Mengapa? Karena pertama kita sudah memasuki usia demokrasi yang makin matang. Kita memasuki seperempat abad, kan? Jadi prosedural harus berganti dengan yang lebih substantif, gitu ya. Asal-usul mesti berganti dengan bisa menawarkan apa, gitu. Yang kedua juga pemilu ini kan mahal, puluhan triliun biayanya. Pak Habibur Rahman tahu persis, Pak Budiman juga tahu persis. Karena itu sayang kalau pemilu tidak menghasilkan pembaharuan atau perbaikan. Di sisi lain, politisi PDI Perjuangan yang partainya mengusung Baca Pres Ganjar Pranowo justru menilai pemilu 2024 adalah satu-satunya kesempatan untuk benar-benar menghasilkan gagasan besar di tengah ketidakpastian global. Saya khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi calon pemimpin menelorkan gagasan besar. Kenapa tuh, Mas? Karena memang lanskap dunianya juga lagi bergolak. Volatile, oke? Pemilu 2029, pemilu 2034, menurut saya kalaupun kita berhasil mengedepankan politik gagasan nanti gagasan-gagasan menengah dan kecil saja. Kenapa? Karena sekarang ini gejolak global ya. Geoekonomi, geopolitik, geostrategi, ancaman krisis bangan karena Rusia mencapu dari perjanjian pengiriman biji-bijian gandum segala macem, didolarisasi, BRIC segala macem, sisa-sisa pandemi dan perang segala macem. Ini sebenarnya tempat konteks tumbuh-suburnya gagasan besar. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menilai pemilu 2024 belum bisa menghadirkan adu gagasan yang berkualitas. Hal ini lantaran diferensiasi antar partai di Indonesia terlalu minimalis di mana partai agama dan non-agama tidak jelas perbedaannya. Desain institusi melalui presidensial threshold pun memungkinkan hanya ada dua calon yang justru membuka gerbang polarisasi. Impian kita untuk membawa perdebatan jelang 2024 ke arah adu gagasan itu juga masih jauh panggang daripada api. Jadi, satu sisi memang kita harus syukuri tingkat polarisasi menurun, tetapi saat yang sama tidak lantas secara otomatis membawa perdebatan lebih bermutu. Nah, ini minimal dari pengamatan saya kalau kita lihat perdebatan di media mainstream atau media sosial itu masih bersifat trivial. Pada prakteknya, pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh Gen Z dan Milenial. KPU sudah merilis data daftar pemilih tetap di mana ada sebanyak 204 juta jiwa yang tercatat untuk meramaikan pesta demokrasi ini. DPT berusia 17 hingga 30 tahun turut mendominasi pesta rakyat tersebut. Dengan demografi ini, maka isu politik identitas seharusnya tidak perlu dimainkan lagi sebab pada umumnya generasi milenial dan Z tidak akan mudah terprovokasi. Artinya yang di State Park Jokowi itu benar sekali, bahwa pemimpin yang ke depan itu jangan sampai, kalau menurut saya, jangan sampai kemudian dikasih PR untuk setelah pemilu, ngeberesin masyarakat yang terbelah. Habis waktunya untuk itu, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak kemana-mana. Artinya apa? Konsep bahwa bersaing lalu bersanding itu benar sebenarnya. Gitu artinya. Cuman, saya juga itu tidak harus kemudian membuat masyarakat tidak punya pilihan. Saya ingin mengatakan bahwa gagasan, perang gagasan itu tidak melulu harus antitesa. Tapi bisa melengkapi. Contoh saya bilang bahwa Pak Jokowi sudah concern banget di soal masalah hilirisasi. Tapi ada PR yang lain, misalkan masalah ketimpangan geospatia, daerah, ketimpangan kekayaan, kemudian masalah finansial gitu, yang kita banyak uang gitu ke luar negeri gitu kan. Dan hal itu, jadi perang gagasan itu bisa seperti, oh saya mau meneruskan Pak Jokowi, ini loh yang mau saya state lakukan. Tidak harus menurut saya, harus berbeda. Konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, itulah hakikat pemilu yang sesungguhnya. Maka pemilu seharusnya menjadi wacana adu gagasan, demi mewujudkan Indonesia yang hebat dan lebih bermartabat. Terima kasih telah menonton!